Sebelum penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, warga dan petugas kepolisian sempat mengamankan sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran. Karena panik, para remaja menceburkan diri ke Kali Bekasi. Menurut salah satu warga, pada Sabtu Didi Hari, warga dan petugas kepolisian sempat mengamankan sebagian remaja. Saat diamankan, terdapat sejumlah senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Diduga remaja lain yang panik berusaha kabur dengan cara menceburkan diri ke Kali Bekasi. Saat ini petugas kepolisian Polda Petrojaya dan Pores Metro Bekasi Kota masih melakukan proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dia itu, kita dapat informasi dari tim presisi itu dia mau tawuran. Jadi dia mau tawuran itu, ketawan lah dari sama tim presisi. Mereka kabur, larinya ke sini Bang? Tim presisi ini menyamperin anak-anak muda, nah disitulah mungkin panik, dia meloncatkan diri ke sungai. Posisi nongkrongnya itu di mana Pak? Posisinya ini di dekat PT. 20 Trapetasa. Berarti seberang kali ini? Iya, seberang kali ini. Banyak gak itu orangnya, Bang? Kalau pengakuan dari yang abang tangkap itu Bang, ada berapa orang, Bang? Yang saya amankan dengan rekan teman saya itu, saya mengamankan dua, teman saya dua, ditambah dia empat, jadi dia mengamankan enam, saya mengamankan dua. Terus sisanya lari? Itu saya gak tahu itu lari apa enggaknya. Yang jelas saya mengamankan yang ibaratnya anak ini gak bisa berenang. Mereka mau tawuran atau sudah tawuran dan bawa senjata tajam atau tidak? Dari tim presisi ini, sempat saya melihat dari tim HP-nya, ada sejumlah sajam, hampir sekitar 15. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.